Presiden Jokowi singgung masalah Verdi Sambo saat mengumpulkan seluruh Kapolda dan Kapolres se-Indonesia. Jokowi mengatakan gara-gara masalah Verdi Sambo semuanya menjadi runyam. Pernyataan Jokowi di depan ratusan pejabat Poli itu ditayangkan YouTube Sekretariat Kabinet pada Sabtu 15 Oktober. Kata Jokowi awalnya ia mengapresiasi dan memberi penghargaan kepada Poli karena terlibat penuh saat pandemi COVID-19. Menurut Jokowi, ia merasakan betul kehadiran Poli di tengah masyarakat saat vaksinasi COVID-19 yang akhirnya kini berdampak pada kekuatan ekonomi Indonesia di angka pertumbuhan 4,4 persen. Pun hal itu terlihat dari indeks kepercayaan masyarakat terhadap Poli yang mencapai 82,2 persen. Angka itu kata Jokowi menjadi yang tertinggi dibandingkan institusi penegah hukum lainnya. Namun kata Jokowi memasuki bulan Agustus 2022 saat muncul kasus Verdi Sambo semua menjadi runyam. Angka kepercayaan kepada Poli merosot tajam di angka 54 persen. Maka dari itu kata Jokowi perlu adanya kerja keras bagi seluruh anggota kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Caranya kata Jokowi, Poli harus bisa mengubah sejumlah hal mulai dari menekan pungutan liar atau bungli, menekan tindakan represif dan juga tidak memiliki gaya hidup mewah. Sebab kata Jokowi dari survei yang didapatnya, 29,7 persen masyarakat yang tidak percaya dengan Poli karena marahnya pungli di institusi tersebut. Kemudian 19,2 persen karena tindakan represif dan sisanya karena hidup mewah. Diketahui sebelumnya Jokowi mengumpulkan ratusan pejabat tinggi Poli di Istana Negara pada Jumat 14 Oktober. Dalam pertemuan tersebut hadir juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berserta pejabat Kompolnas. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas kerja keras Poli beserta seluruh jajaran TNI, jajaran pemerintah, dan seluruh komponen masyarakat dalam menangani COVID-19. Itu dilihat masyarakat dan itu juga saya lihat dan saya rasakan, kerja keras itu. Dan hasilnya juga sangat signifikan. Sampai hari ini yang mendorong paling kuat memang ada dari Poli telah 440 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan kepada masyarakat. Dan hasilnya pandemi COVID-19 meredah. Dan hasilnya ekonomi kita bisa tumbuh 5,44 persen. Dan hasilnya indeks kepercayaan masyarakat juga.